Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara Saudari Umat Paroki Keluarga Kudus Atmo di Rono yang dikasihi Tuhan Gereja Katolik memiliki Santo dan Santa atau orang kudus yang menjadi pendoa, pelindung dan juga perantara doa-doa kita kepada Yesus Kristus Hari ini kita akan mengenal Santo Franciscus de Paula, seorang frater dari Italia yang diperingati setiap tanggal 2 April Franciscus dilahirkan di sebuah dusun kecil di Paula, Italia sekitar tahun 1416 Kedua orang tuanya hidup bersahaja dan kudus Mereka memohon bantuan doa Santo Franciscus dari Asisi agar dikaruniai seorang putra dan ketika lahir ia diberi nama Franciscus Seiring berjalannya waktu, Franciscus tunggu besar dan pergi ke sekolah di mana para pengajarnya adalah imam-imam Franciskan Ketika berusia 15 tahun, seizin kedua orang tuanya, Franciscus ingin tinggal di sebuah gua dan menjadi seorang pertapa dan melewatkan hidupnya hanya bersama dengan Tuhan Pada saat usia 20 tahun, banyak pemuda-pemuda ikut bergabung dengannya, lalu ia meninggalkan gua kediamannya Penduduk kota Paula membangun sebuah gereja dan juga biara untuk Franciscus dan para pengikutnya Ia menyebut ordo religiusnya yang baru dengan nama Minims Minims artinya yang terkecil dari semuanya Semua orang mengasihi Santo Franciscus Ia berdoa bagi mereka dan melakukan banyak mujizat Salah satu mujizatnya yang paling terkenal terjadi pada tahun 1464 Saat itu, Santo Franciscus dan para pengikutnya ingin menyeberangi selat Messina menuju Sicilia Tetapi, tukang perahu menolak untuk membawa mereka Ia meletakkan jubahnya di atas air, diikat salah satu ujungnya ke tongkatnya untuk membuat berlayar Ia dan para pengikutnya kemudian berlayar menyeberangi selat itu di atas jubah Dalam salah satu perjalanan misinya, Santo Franciscus bertemu dengan seorang pendakwa yang menghinanya Ketika pendakwa itu selesai berbicara, dengan tenang Santo Franciscus mengambil batu bara panas dari tempat perapian Dan digenggamnya dengan erat dalam tangannya Namun demikian, tangannya tidak terbakar sedikit pun Sejak saat itu, semakin banyak orang yang mengagumi dan menjadi pengikut Santo Franciscus Ketika di Perancis, Raja Louis XI mendengar kabar tentang Santo Franciscus Saat itu, Raja sedang mengalami sakit berat Lalu ia meminta Santo Franciscus untuk datang kepadanya Agar melakukan mujizat dan menyembuhkannya Pada saat itulah, Santo Franciscus membantu Raja untuk mempersiapkan diri dengan baik Supaya dapat menerima keadaannya Setelah itu, hati Raja berubah Ia pun menerima kehendak Tuhan dan wafat dengan tenang Santo Franciscus menikmati umur panjangnya untuk memuliakan serta mengasihi Tuhan Ia wafat pada hari Jumat Agung pada tahun 1507 dalam usia 90 tahun Bapak ibu saudara terkasih, setelah mendengar tentang iman dan keyakinan dari Santo Franciscus de Paula Marilah kita belajar untuk berbuat baik kepada sesama, setia dan taat kepada Tuhan Semoga Tuhan selalu menyertai dan menguatkan iman kita Santo Franciscus de Paula, doakanlah kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!